Selamat datang, jumpa lagi di channel Amin Maesha. Kali ini admin akan menayangkan alur film, catatan si Boy. Buat penonton yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Namanya Boy, mahasiswa sempurna, tampan, kaya, dan lembut hatinya. Dia memiliki kekasih yang bernama Nuke yang sangat dia cintai. Hingga suatu ketika dia pergi ke pantai bersama kekasihnya. Di sana mereka berdua membuat catatan tentang mimpi dan hubungan mereka. Lalu menguburnya di dalam pasir. Akan tetapi hubungan mereka tidak mendapat restu dari ayah Nuke. Karena ayah Nuke telah menganggap ayahnya Boy seorang yang tidak baik. Nuke sedih dan tidak bisa melawan ayahnya. Dan tiba di malam tahun baru, Boy dan Nuke bertemu bersama. Nuke sedih karena itu adalah hari perpisahannya. Boy tidak mengetahui jika malam itu menjadi malam perpisahannya bersama Nuke. Boy baru sadar ketika membaca surat dari Nuke. Dan kini Boy pergi menemui Nuke akan. Tetapi Boy dilarang masuk oleh penjaga rumah. Dan kini Boy menunggu ayah Nuke pulang di dalam mobil. Tidak lama kemudian ayah Nuke tiba dan menjelaskan ke ayah Nuke bahwa Boy sangat mencintainya. Akan tetapi ayah Nuke tetap tidak mau menerima Boy. Keesokan harinya, Nuke berangkat ke bandara bersama ibunya pagi-pagi. Dan Boy sudah menunggu Nuke di depan rumahnya. Kemudian Boy menemui Nuke dan mengatakan bahwa dia tidak mau ditinggal pergi. Kini Nuke benar-benar pergi dan Boy berlarut dalam kesedihan. Karena telah ditinggal pergi oleh orang yang sangat dia cintai. Dan kini penerimaan mahasiswa di kampus telah dimulai. Boy bekenalan dengan mahasiswi baru yang bernama Vera. Di dalam perjalanan Boy melihat Vera di jam red saat di lampu merah. Kemudian Boy mengejar jam red itu lalu menghajarnya. Vera sangat berterima kasih kepada Boy. Sebagai rasa terima kasih ke Boy, Vera mengajak Boy pergi ke sebuah kafe. Boy datang ke rumah Vera yang di situ ada Jeffrey mantan pacar Vera. Sesampainya di kafe, Boy dan Vera ngobrol berdua. Dan dari situ Boy merasa kagum dengan pengetahuan Vera. Kini Boy merasakan nyaman dan telah jatuh cinta kepada Vera. Kedekatan Vera diketahui oleh Jeffrey mantan pacar Vera. Dia tidak terima dan ingin menghajar Boy. Lalu dia pergi dari tempat biliar menemui Boy. Dan di sana Jeffrey langsung menghajarnya akan tetapi dengan keahlian bela diri Boy. Jeffrey tidak bisa melawannya. Tidak sampai di situ, Jeffrey datang dan menghajar Boy di sebuah kafe. Akan tetapi Jeffrey selalu kalah. Sehingga Jeffrey mengajak teman-temannya untuk menghajar Boy di sebuah parkiran. Jeffrey mengancam Boy dan memperingatinya agar tidak berhubungan lagi dengan Vera. Mengetahui hal itu teman-teman Boy tidak terima. Dan menyerang ke tempat biliar tanpa sepengetahuan Boy. Di sana Andi dan teman-temannya mencari Jeffrey. Tidak lama kemudian Jeffrey datang dan berkelahi dengan Andi. Jeffrey yang tak memiliki kemampuan bela diri kalah di tangan Andi. Andi ingin menghabisinya kemudian Boy datang memberhentikan kekacauan ini. Sebenarnya gue gak bawa deh kejadian kayak gini. Keesokan harinya di sebuah kampus, saat berada di kantin Boy mengatakan ke Vera bahwa dia tidak bisa menjalani hubungan bersamanya lagi. Karena tidak ingin ada pertikaian. Kini Boy teringat dengan Nuke orang yang sangat ia cintai. Dan Nuke kini telah kembali. Dia datang menemui Boy. Boy sangat senang karena bisa bertemu dengan orang yang sangat ia cintai. Nuke meminta ke Boy untuk membuktikan kepada ayah Nuke. Bahwa dia benar-benar sayang sama Nuke dan akan menjadi laki-laki yang selalu menjaga dan bertanggung jawab. Kini Boy menemui ayah Nuke, dan dia meyakinkan ayah Nuke bahwa Boy sangat mencintai Nuke dan tidak ingin kehilangan Nuke. Ayah Nuke yakin dan percaya bahwa Boy memang sayang sama Nuke dan dia adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Dan akhirnya ayah Nuke merestui hubungan mereka berdua. Setelah mendapatkan restu dari ayah Nuke, Boy dan Nuke pergi ke pantai. Dan di sana mereka membuka catatan yang dulu telah dikubur lalu membacanya bergantian. Kini mereka bersatu kembali setelah sekian lama berpisah dan film pun selesai. Terima kasih buat yang sudah hadir di channel ini. Jangan lupa klik like dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!